Intro LSP Perkerisan Jadi keris ini profesinya itu ada setelah kita kaji lebih mendalam ada 29 profesi di dunia perkerisan Mulai dari yang warangi, mulai membuat hulu, membuat warangka, membuat wilah, sampai kurator yang menjamasi dan sebagainya Ada 29 yang telah kita sampaikan kepada pihak Kementikbud dan juga BNSP untuk Balan Nasional Persertifikasi Jadi ada 29 perkerisan inilah yang sekarang ini sedang kita usahakan nanti ada asesornya Kemudian nanti ada kompetensi Jadi di dunia perkerisan ini ada kompetensi Jadi orang tidak sembarangan menjadi empu, menjadi yang membuat ahlian warang, yang menjadi kurator dan sebagainya Jadi ada standarisasi di dalam pengetahuan perkerisan Untuk itulah inilah yang sedang kita lakukan saat ini oleh SNKI Dan teman-teman di LSP Perkerisan Agar profesi perkerisan ini diakui Dan kalau ini diakui saya kira bukan hanya nanti di Indonesia Di tingkat internasional sampai ke Malaysia Mungkin di Thailand Selatan, di Filipina juga Dan juga di daerah-daerah lain dan mereka yang mempunyai koleksi-koleksi keris Bisa meng-hire orang-orang yang mempunyai sertifikasi di bidang-bidang tertentu ini Yang sesuai dengan kita petakan Ada 29 profesi di dalam perkerisan ini Nanti Mas Agung bisa menjelaskan lebih panjang lebar tentang hal itu Dan ini tentu akan bisa menjadi satu profesi yang profesional Yang punya kompetensi Dan bisa menghadirkan ini bukan hanya di tingkat nasional Tapi juga di tingkat internasional Inilah yang sedang kita lakukan Dan ini termasuk yang paling maju di antara komunitas-komunitas Atau kelompok-kelompok budaya lain Seingat saya di dunia wayang belum sampai ke sana Bahkan di dunia permusiuman pun belum sampai kepada tingkat pendirian lembaga sertifikasi Jadi di perkerisan ini kita termasuk yang relatif paling maju dalam hal ini Dan tinggal menciptakan asesor-asesor Asesornya ini sesuai dengan bidang-bidang tadi Mang jamas Yang membuat barangka Sampai empu 29 profesi ini Jadi dengan demikian nanti Kalau kita melihat keris Seorang empu sudah bisa mengetahui Atau seorang kurator sudah bisa mengetahui Keris itu dengan mudah Dengan melihat Di dalam proses perangguan Kita memang memerlukan Penjelasan Ketika kita melihat keris sebagai benda material Ini bagian dari material culture juga Kita perlu ada penjelasan ini keris apa Oleh karena itu kita Di SNKI berusaha Setiap keris itu ada datanya Kalau itu merupakan keris sepuh Tuban Tuban Majapahit Misalnya Tuban Majajaran Ada siapa Kira-kira empunya Kalau kita bisa mengetahui empunya Dari ciri-ciri tertentu yang ditinggalkan oleh empu itu Kemudian Warangkanya seperti apa Kayunya apa dan seterusnya Kemudian deskripsi Secara singkat Jadi setiap keris itu mempunyai Sebuah cerita Sebuah narasi Belum tentu 100% tepat Tetapi Mayoritas sudah lebih mendekati Karena ada keahlian Karena ketika kita melihat keris Sebagai artefak Sebagai benda budaya Tetapi kita tidak Mempunyai narasi tentang itu Proses edukasinya akan Lebih lambat Tetapi kalau kita sudah ada Sebuah keris Artefak Kemudian ada narasinya Satu lembar Inilah yang ingin kita ciptakan Dengan demikian akan hidup Ini juga akan menghidupi Mereka yang Misalnya pebursa Yang ingin memaharkan kerisnya Itu akan lebih mudah Untuk penjelasannya Ini memang keris sepuk Atau ini keris baru Ini keris kontemporer Karyanya kalau keris kontemporer Lebih mudah Ini karyanya siapa Seperti halnya lukisan Ini karyanya siapa Dibuat tahun berapa Itu akan ada Narasi yang lebih mudah Saya kira ini akan Mempercepat proses Edukasi Dan kemudian Orang akan mempunyai Kecintaan kepada keris Karena mengetahui Tak kenalkan Maka tak sayang Jadi harus mengetahui Keris itu apa Jadi Kalau pertanyaan orang awam kan Selalu pertanyaan pertama itu Kalau ada keris Ini ada isinya Apa enggak Itu selalu pertanyaannya Di mana-mana saya Merasakan pertanyaan pertama Ada isinya atau tidak Jadi ini adalah menurut saya Karena keris sudah diakui oleh UNESCO Dan keris ini merupakan Satu jati diri kita juga Ekspresi budaya Yang luar biasa Yang adiluhum Menurut saya perlu kita memahami Pengetahuan terhadap Perkedisan itu dimulai dengan Pengetahuan-pengetahuan dasar Tentang dapur Tangguh Tenggara langkah Dan tentang Jalan-jalan historisnya Untuk mempercepat proses itu Harus ada Jadi bayangkan Kalau misalnya Kita melihat ada keris Termasuk yang tadi dijajarkan di luar Bukan hanya artefaknya Tapi di sampingnya Sudah ada ceritanya Sudah ada narasinya Itu akan jauh berbeda Karena Story Cerita itu Juga bagian dari komoditi Story is komoditi Ya kalau misalnya di ekonomi kreatif Itu story is komoditi Ya misalnya keris-keris yang mempunyai Karya-karya terbaru Karyanya siapa itu menjadi sebuah Bagian yang ditampilkan Packaging yang sangat penting Gitu ya Kalau itu keris-keris baru Dan saya kira akan banyak Orang Indonesia ke depan Dengan pengetahuan Yang memadai tentang perkerisan Akan mengoleksi keris Dan akan menjadikan keris ini Bagian dari Ageman Bagian dari Koleksi mereka Dan ini akan menghidupi Dunia perkerisan Dan profesi perkerisan Saya kira demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi Paparan dari beliau Bapak Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton